Sengkapnya mengenai kasus polisi tembak polisi sudah bergabung bersama kami Kabupaten Humas Polda Lampung, Kompos Pol Zahwani Pandra Arsyad. Selamat sore Pak Pandra. Ya selamat sore Mas Dhabi. Baik, Pak Pandra fakta apa saja yang didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku Pak? Ya baik, yang pertama-tama kita pula berbuka cipta yang mendalam adanya seorang Anggota Ori bersama Ayuda Amat Fertain yang didalamnya pada hari 4 September 2022, sekitar 2021, jadi hal ini adalah menjadi perbedaan kita semua yang diakibatkan karena adanya pelaku, jadi kami intinya pas kekejadian ini korban akar ini didatangi oleh pelaku yaitu adalah RS. RS pada saat itu mendatangi rumah korban pada sekitar 2021, dan mendatangi secara tiba-tiba tidak ada hal-hal yang cukup mencerigakan karena korban dan pelaku ini adalah sama-sama bekerja pada satu institusi atau satu lingkungan pekerjaan di proses penghubungan di wilayah Polres Lampung Tengah. Dan seketika itu juga kan keluarga dari pihak, keluarga AK ini juga berada di ruang keluarga. Pada saat di ruang tamu pula terjadi suatu penembakan yang dilakukan oleh KOKNUM, anggota Polres Lampung Tengah, das nama RS. Nah, dengan seketika itu juga didengar oleh korban, maksud kami adalah keluarga Tengah, sehingga dibawa ke rumah sakit, dan dinyatakan ambil ke dunia setelah sampai ke rumah sakit. Nah, itu yang bisa kami disampaikan. Lalu Pak Padra, dari hasil pemeriksaan sejauh ini, apa motif pelaku menembak korban? Ya, baik. Jadi memang ini yang sebagaimana tadi sudah ditutupkan atau disampaikan oleh KOKNUM, Lampung Tengah, AKBP Dovi Pak Lepi, bahwa motif saat ini karena korban ini kejadiannya tadi malam ya, pukul 21.30, kemudian dalam waktu 3 jam, pelaku dilakukan pengejaran dan dilakukan penangkapan. Pada saat dilakukan penangkapan, lalu yang diinterogasi oleh KOKNUM dan ditutupkan. daripada pelaku NS tersebut bahwa dirinya itu adalah merasa adanya suatu dendam atau sakit hati yang cukup lama yang dipendam. Dan pada seketika itu juga, itu tercurahkan atau terlampiaskan pada saat datang ke rumah korban tersebut. Namun dalam hal ini tentunya kami harus melakukan pendalaman, tetapi unsur-unsur yang dipersangkakan dalam pasal di dalam KOKNUM tersebut sudah terpengaruhi. Karena di dalam pasal 184, itu adalah hanya suatu alat bukti diantaranya berketeran saksi, kemudian juga ada bukti petunjuk dan jujur surat. Dan juga saat ini, ataupun tadi pagi, telah dilaksanakan kegiatan visu head repertoe dan juga alat otopsi terhadap korban AK tersebut. Jadi memang motivasinya saat ini dendam di dalam, tetapi sudah ada tersirat atau turkatan daripada NS, tersangka NS kepada pimpinannya kapolresnya. Dan tadi disampaikan bahwa ada suatu luka lama yang, apa namanya, menjadi dendam dan ini adalah kesempatan pelaku untuk melapiaskan rasa dendam yang cukup lama tersebut. Oke, baik. Pak Pandra, apa kemudian ancaman hukuman yang akan dikenakan oleh pelaku? Karena ini proses penyelidikannya juga kan masih didalami nih, terkait motif dan segala macamnya juga masih didalami oleh penyidik. Ya, baik. Ini adalah penegasan langsung dari Bapak Kapodalamu, Irjen Polatat Biagus, yang diberitakan langsung pada Kapolres Nampung Tengah dan seluruh penyidik termasuk PKB Repropan, bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana indah kudang tersangka ini akan dipenuhi. Sebenarnya itu pasal 338, yaitu barang siapa dengan sengaja menilangkannya wakran lain yang menyebabkan orang meninggal dunia, itu diacamnya adalah 15 tahun. Kemudian juga dari sidang kode etik profesi kepolisian, kode etik profesi kepolisian juga dalam minggu ini akan kami lakukan untuk dilakukan sidang. Baik, baik. Terima kasih atas informasinya Pak Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Kabit Humas, Polda Lampung, sudah bergabung bersama kami di AINU Sore. Sehat selalu, Pak Pandra.